Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas hal-hal yang akan kita bahas Dimana kali ini dari tim Ratu Adil Sukses itu mau memberikan informasi buat kamu semua Mengenai cara membedakan kodam pusaka yang jatuh dan juga meteor yang jatuh Bagaimana cara membedakan antara meteor jatuh dan kodam pusaka jatuh Seringkali kita anggap kodam pusaka yang jatuh adalah meteor Dan seringkali kalian salah menanggapi bahwasannya meteor jatuh, kalian anggap kodam yang jatuh Lalu bagaimana cara membedakan antara kodam dan meteor yang jatuh Simak video ini baik-baik Kodam adalah energi alam yang menyatu menjadi gumpalan dan memiliki perwujudan serta cahaya Jadi kodam itu energi alam yang ada di dalam atmosfer bumi Di garis bawah ya kodam itu adalah kekuatan alam yang ada di dalam atmosfer bumi Itu namanya kodam itu namanya kodam, kekuatan alam Sedangkan meteor, meteor merupakan benda luar angkasa Meteor adalah unsur padatan Unsur padatan yang menyatu atau memadat di luar angkasa, di luar atmosfer bumi Kalau meteor itu ada di luar atmosfer bumi yang merupakan unsur alam semesta yang memadat Sedangkan kodam itu adalah kekuatan alam yang ada di dalam atmosfer bumi Kalau meteor jatuh dari luar angkasa, dari ruang hampa udara yang tidak ada oksigennya, tidak ada udaranya Dari luar angkasa, bila mana meteor itu jatuh, saat meteor itu mendekati bumi, mendekati atmosfer bumi Meteor itu akan bergesekan dengan atmosfer bumi Saat meteor itu bergesekan dengan atmosfer bumi, meteor itu akan terbakar Akan terbakar dan akan hancur di atmosfer bumi Jadi meteor itu akan hancur di atmosfer bumi Dan jikalau, jikalau meteornya besar Dan sampai ada serpian meteor itu jatuh sampai ke bumi Itu namanya adalah batu meteor Padatan meteorit Di mana padatan itu berasal dari meteor yang jatuh Dari luar angkasa Luar atmosfer bumi Sehingga bila mana meteor itu jatuh menjadi meteorit Maka meteorit itu harganya sangat fantastis Karena meteorit itu tercipta melalui sendimen-sendimen secara alami Dengan jangka waktu yang cukup sangat lama Sehingga harganya sangat mahal Sedangkan kodam Kodam itu adalah kekuatan alam yang ada di dalam atmosfer bumi Kodam itu bercahaya dan cahayanya beraneka ragam Sedangkan meteor, meteor itu cahayanya hanya dikit Hanya seperti itu Tapi kalau kodam itu cahayanya banyak Ada yang warnanya merah hati Merah darah Ada yang warnanya putih benih seperti kaca Ada yang warnanya putih susu Ada yang warnanya biru Ada yang warnanya biru tua Ada yang warnanya kuning Jenga Ada yang warnanya hijau Hijau kebiru-biruan Biru keijau-jauhan Ada yang warnanya coklat Ada yang warnanya ungu Ada yang warnanya abu-abu Ada yang warnanya tuh kayak Orang-orangen gitu Jadi khusus kodam itu warnanya sangat banyak Dan Cara membedakan kodam dan meteor jatuh Kalau meteor itu dari atas langit Sulit dari atas langit Dan itu terbakar Hancur di atas langit Jarang sekali sampai ke bumi Sedangkan kalau kodam Kodam itu seperti Kayak ada Cahaya jatuh Kalau kamu melihat cahaya jatuh Mak celurut Langsung hilang di atas pohon Cahaya itu tiba-tiba hilang di atas pohon Atau mak celurut Ada cahaya jatuh Lalu hilang di atas tanah Dan tidak ada bekasnya sama sekali Tidak ada bekasnya sama sekali Itu namanya kodam Kodam yang jatuh Jadi kodam itu jatuhnya tuh Tidak jauh dari benda pusakanya Karena kodam adalah wujud kekuatan dari benda pusaka Jadi kalau kodam itu jatuh Pasti di atas pusakanya Kalau pusakanya ada di atas pohon Kodam itu jatuh mak celurut Akan hilang di atas pohon itu Menghilang gitu Dan tidak ada bekasnya Dan kalau pusakanya itu ada di dalam tanah Kodam itu akan jatuh Jatuh ke tanah Dan hilang di atas tanah Tandanya di atas tanah yang dijatuhi kodam itu Itu ada pusakanya Dan bila mana kodam itu jatuh di atas air laut Di atas Di atas air laut itu langsung hilang Itu tandanya Pusakanya itu ada di atas air laut Dan kalau kodam itu sampai masuk ke dalam laut Dan jatuh ke dalam laut Sampai ke batu karang Itu tandanya ada pusaka di batu karang itu Jadi kodam itu adalah gumpalan energi Gumpalan kekuatan yang bercahaya Dan setelah kodam itu masuk ke dalam pusaka Akan terjadi ledakan secara supranatural Ledakan secara supranatural dari kekuatan kodam itu di alam gaib tempat itu Dimana kodam itu sebenarnya memiliki wujud Entah kodam itu menirukan wujud hewani Wujud hewan-hewan yang ada di alam nyata Atau menggunakan wujud dari alam gaib Entah seperti makhluk gaib atau yang lain Tapi intinya kodam itu adalah kekuatan alam Yang ada di dalam atmosfer bumi Kodam terbentuk secara alami dan secara supranatural Yang ada di dalam atmosfer bumi Sedangkan meteor itu juga terbentuk tercipta secara alami Dengan unsur-unsur yang ada Dengan membutuhkan waktu juga sangat lama Kalau meteor itu sampai jatuh ke bumi Akan meledak Akan menimbulkan kubangan Dimana ada batunya Batu meteorit yang harganya sangat mahal Sedangkan kodam Kalau kodam itu jatuh Pasti akan menghilang Tanpa ada bekas Kodam tidak bisa bertahan Di luar atmosfer bumi Perlu digarisbawah ya Kodam tidak bisa bertahan di luar atmosfer bumi Sedangkan meteor Meteor adalah endapan yang memadat Yang berasal dari luar atmosfer bumi Yang jatuh Mau menimpa bumi Jadi kodam itu tidak bisa bertahan di luar atmosfer bumi Karena kodam itu adalah angin Kalau kodam berada di tempat Hampak udara Tanpa angin Tanpa oksigen Tanpa kehidupan Kodam tidak bisa Jangan lupa Klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih